Bang! Siaohuailin menabrak sebuah bangunan di luar bunga teratai. Bangunan itu segera meledak, dan Ki yang sangat kacau mengubah seluruh rumah menjadi bubuk. Suyun melihat, itu adalah pemimpin sekte yang lama. Pemimpin sekte tua memegang pedang yang patah dan menata peruntuhan. Aura padat masih mengelilingi tubuhnya. Dia memandang Suyun dengan ekspresi berat, lalu menoleh dan berkata, Suyun, lukamu parah, jangan mendesak Kimu lagi, jika kamu melukai saluran Kimu, itu hanya akan menyebabkan kultifasimu turun, keuntungan tidak akan menutupi kerugian, saya bisa menangani ini, Anda harus pergi dulu. Pemimpin sekte, kamu mungkin tidak mengerti aku, Suyun. Suyun menyeringai, yang paling saya tidak suka adalah orang lain mengatakan apa yang baru saja Anda katakan kepada saya. Ini hanya akan membuat saya semakin tidak mau pergi. Ketika Master Sekte Tua mendengar ini, dia menghela nafas, mengapa kamu begitu keras kepala. Mungkin bagimu, ini keras kepala, tapi bagiku, ini prinsip. Kamu, huh, lupakan saja, lupakan saja. Master Sekte Tua tidak lagi mencoba membujuknya. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari reruntuhan, langsung menuju awan, dan melayang di langit. Suyun dan pemimpin sekte tua menoleh, itu adalah Xiao Huailin. Xiao Huailin memelototi mereka berdua, wajahnya terdistorsi tanpa bisa dikenali. Dia menatap Suyun dan pemimpin Sekte Tua dengan sangat marah, dan meraung dengan kejam. Aku berduel dengan Suyun, mengapa kamu ikut campur? Apakah Anda akan membantu Suyun? Apakah Anda mencoba menggertak saya dengan angka? Xiao Huailin, awalnya aku tidak berniat menjadi musuh bersamamu, tapi karena kamu begitu sombong, aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu. Pemimpin Sekte Tua berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tidak ada gunanya bersikap sopan. Baiklah, bagus, baiklah. Xiao Huailin sangat marah sehingga dia terengah-engah, dan berkata dengan marah, kalian memiliki lebih banyak orang untuk menggertak saya. Tidak adil untuk menang, saya, Xiao Huailin, telah memenangkan pertempuran ini, tetapi, menurut Anda apakah saya akan menyerah? Naik begitu saja, karena dua lawan satu, saya akan meminta bantuan juga. Kami akan bertarung dua lawan dua. Apakah itu adil? Dengan itu, Xiao Huailin segera mengulurkan tangannya, menyentuh pinggangnya, dan menyuntikkan seutas energi yang dalam ke sabuk di pinggangnya. Dalam sekejap, mengaum, raungan yang mengguncang langit bergema. Wajah Suyun dan pemimpin Sekte Tua berubah. Setelah nyala api meninggalkan sabuk, itu mengembang dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mata, itu sudah menjadi seukuran gunung kecil. Setelah api padam, naga api yang agung muncul di samping Xiao Huailin, naga api melingkar di udara, sepasang mata seperti lonceng tembaga menatap tajam ke arah Suyun dan pemimpin Sekte Tua. Apakah ini? Naga api, Master Sekte Tua tertegun. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak kaget, mungkinkah kamu yang menghancurkan kultus Black Hawk? Hancurkan kultus Black Hawk? Hati Suyun tenggelam, baru kemudian dia ingat berita yang dilaporkan Bu Ming tentang kultus Black Hawk. Bukankah kultus Black Hawk dihancurkan oleh naga api? Mungkinkah? Ini semua dilakukan oleh Xiao Huailin. Orang-orang dari kultus Black Hawk menindasku dengan jumlah mereka, jadi aku tidak punya pilihan selain memberi mereka pelajaran. Saat ini, jiwa mereka semua ada di dalam perut kakakku. Apakah Anda ingin melihat orang-orang dari Black Hawk, Jules? Jangan khawatir, saya akan segera mengirim Anda ke mereka. Dengan itu, Xiao Huailin melambaikan tangannya. Naga api raksasa meraung marah dan bergegas menuju mereka berdua. Saat mendekati mereka berdua, naga api membuka mulutnya lebar-lebar. Mulutnya yang menyala-nyala seperti lubang hitam yang dipenuhi magma. Suyun ingin membalas, tapi saat dia akan mengaktifkan ki yang dalam, rasa sakit yang menyayat hati datang dari dadanya sekali lagi. Sepertinya lukanya tidak ringan. Suyun mengatupkan gigi dan berpikir. Pemimpin sekte tua memegang pedang yang patah dengan satu tangan, dan langsung menusukkannya ke mulut naga api. Gelombang ki yang dalam yang seterang batu giok melayang di atas pedang yang patah, dan dengan cepat berubah menjadi pola teratai raksasa, itu sangat menyilaukan. King Kong Pemimpin sekte tua berteriak. Teratai segera berubah menjadi emas. Saat naga api bergegas mendekat, seolah-olah itu menabrak pelat baja. Dengan suara dong, tubuhnya berhenti, tidak bisa maju lebih jauh. Ini adalah kekuatan seni pedang bintang teratai. Pada saat ini, pola teratai sekokoh berlian. Tapi di detik berikutnya, bayangan tiba-tiba bergegas menuju pemimpin sekte tua. Suyun menoleh, dan matanya langsung memerah. Orang ini adalah Xiao Huaylin. Itu tidak berjuang sendirian. Sudut mulut Xiao Huaylin mengungkapkan senyum dingin, pedangnya dengan keras menebas ke arah kepala pemimpin sekte tua itu. Hanya surga yang tahu seberapa cepat itu. Kultivasi pemimpin sekte lama tidak biasa, tapi dia terluka. Meskipun dia telah bereaksi, kecepatan reaksi tubuhnya jauh lebih lambat. Dia hanya melihat tubuhnya bergerak ke samping, bersiap untuk menghindar, tetapi lengan kirinya tidak sempat bergerak, dan langsung terpotong oleh pedang. Pemimpin sekte tua mengeluarkan erangan teredam dan jatuh dari langit. Teratai emas yang menghalangi naga api juga mengendur. Pemimpin sekte tua menahan rasa sakit dan berdiri. Dia melihat lengan kirinya yang terpotong, hanya untuk menemukan bahwa luka itu benar-benar mengeluarkan api. Pedang ini, itu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpin sekte tua berkata dengan suara yang dalam. Ini belum selesai. Xiao Huaylin tidak menahan sama sekali, dia bergegas maju sekali lagi, dan naga api di langit juga menerobos teratai emas. Bekerja sama dengan Xiao Huaylin untuk menghancurkan pemimpin sekte tua. Dari kelihatannya, itu akan terjadi. Untuk membunuh pemimpin sekte lama. Menurutmu, dia bertarung sendirian. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari samping. Beberapa ledakan terdengar yang menembus langit. Langit menjadi gelap, dan sejumlah besar awan hitam pekat berkumpul, membentuk pusaran. Setelah itu, beberapa sambaran petir menyambar, menghantam tepat di samping pemimpin sekte lama. Dong-dong-dong-dong-dong. Tanah mulai bergetar gila-gilaan, dan sejumlah besar debu beterbangan, benar-benar menyelimuti tubuh pemimpin sekte tua itu. Debu tebal dan berkabut memenuhi seluruh ladang bunga teratai. Aura ganas langsung menyapu ke segala arah seperti gelombang. Hati Xiao Huaylin menjadi dingin, dia merasa ada yang tidak beres, dia segera berhenti dan tidak berani untuk maju lagi. Namun, naga api tidak mundur. Itu terus menyapu semua yang ada di jalurnya dan dengan ganas menyerbu ke arah pemimpin sekte lama. Mengaum. Raungan marah bercampur dengan kemarahan yang tak terpadamkan tiba-tiba keluar dari debu tebal. Semua orang merasa gendang telinga mereka akan pecah. Tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat, seperti perahu kecil di tengah badai. Beberapa sosok yang sangat besar keluar dari debu, semuanya seperti serigala dan harimau saat mereka menyerang naga api, satu demi satu telapak tangan besar menghadap naga api. Kekuatan yang seberat gunung menyebar ke seluruh sekte pedang bintang teratai. Dong. Kepala naga api langsung dihancurkan oleh tangan besi besar, menyebabkan seluruh tubuhnya bergoyang. Sebelum dia bisa membalas, beberapa telapak tangan lainnya mencengkeram tubuhnya yang ramping dan kuat, menyebabkannya jatuh ke tanah. Bang dong. Naga api yang besar dan berkobar dengan keras jatuh ke tanah. Tanah segera berubah menjadi merah, dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dibakar. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi pada saat ini, ada tujuh raksasa yang sangat besar dengan kekuatan luar biasa yang mengelilinginya. Teror yang tiba-tiba membuat primordial vicious beast ini lengah. Apa ini? Xiao Huaylin terkejut, melihat tujuh raksasa yang tiba-tiba muncul, dia sendiri tidak berhasil bereaksi. Pemimpin sekte lama bahkan lebih terkejut. Dia tahu bahwa ini pasti metode suyun. Sungguh ki iblis yang kuat. Ketujuh raksasa ini mungkin peralatan boneka yang diciptakan oleh alam iblis sejati. Namun, kekuatan masing-masing raksasa ini berada di atas suyun. Bagaimana suyun bisa mengendalikan peralatan boneka yang begitu kuat, dan mengaktifkan tujuh di antaranya sekaligus. Bagaimana dia melakukannya? Pemimpin sekte tua tertegun. Dia menoleh untuk melihat suyun, tapi hanya dengan pandangan sekilas, dia tertegun. Saat ini, suyun sudah memegang pedang dengan satu tangan, ujung pedang mengarah ke bawah, menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung, sementara tangan lainnya mengaktifkan mantra, menyalurkan ki, wajahnya menjadi lebih pucat, butir-butir keringat terus-menerus menetes. Turun, jelas bahwa mengaktifkan tujuh raksasa kuat ini telah menghabiskan kekuatan terakhirnya yang dalam. Heh, jadi ini pembantu yang kamu panggil. Ada beberapa dari mereka. Siaohuailin memperhatikan sisi suyun, dan melihat penampilannya, dia langsung mengerti, dan mencibir. Mendengar itu, suyun mengatupkan giginya, dan tidak bersuara. Meskipun aura raksasa itu kuat, suyun tidak memiliki banyak kekuatan yang dalam saat ini, dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan tubuhnya yang terluka saat ini, mampu melepaskan 20 hingga 30 persen dari kekuatan raksasa itu sudah luar biasa. Apakah menurutmu pembantuku adalah kucing atau anjing sampah? Dengan hanya beberapa kerangka, Anda ingin mengalahkan penolong saya. Kamu terlalu naif. Siaohuailin mencibir lagi dan lagi, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Tidak diketahui mantra atau sinyal apa itu, tetapi naga api yang ditekan oleh tujuh raksasa tulang iblis segera mengeluarkan raungan marah. Kobaran api di tubuhnya segera meluas menjadi lingkaran. Mengikuti itu, tubuhnya yang besar berayun, langsung menjatuhkan raksasa tulang iblis di sekitarnya. Seluruh tubuhnya membubung ke langit, menari di udara. Naga itu terbang ke sembilan langit, berputar beberapa kali, menatap raksasa tulang iblis, membuka mulutnya dan menyemburkan api dalam jumlah besar. Raksasa tulang iblis dibaptis oleh api dan mengeluarkan raungan marah. Mereka melompat keluar dari lautan api dan meraih naga api untuk menyerang, tetapi tubuh naga api itu sangat keras, dan tangan besi mereka sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Bahkan jika tangan besi yang seperti badai deras mendarat di tubuhnya, itu akan seperti gerimis, tidak gatal sama sekali. Hahaha. Melihat itu, Siaohuailin tertawa puas. Kengganan di mata Suyun semakin kuat. Tapi saat ini, dia sudah terengah-engah. Kelopak matanya semakin berat dan berat, dan dia merasa kesadarannya semakin lemah. Dia sudah mencapai batasnya. Mengaktifkan secara paksa gerakan seperti itu terlalu keras baginya. Jika dia terus mengaktifkannya, itu memang seperti yang dikatakan pemimpin sekte lama, Meridian Ki akan rusak dan kultifasinya akan turun. Apakah akan berakhir seperti ini? Suyun memuntahkan seteguk udara keruh, hatinya dipenuhi kengganan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba mengenai punggungnya. Telapak tangannya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ketika telapak tangannya mendekati punggungnya, sejumlah besar kekuatan yang dalam melonjak ke tubuhnya seperti air pasang. Suyun terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pemilik telapak tangan adalah pemimpin sekte lama. 587 Kekuatan mendalam yang melonjak-melonjak dari telapak tangannya ke tubuhnya, itu adalah jenis kekuatan mendalam yang sangat murni. Itu bukan milik lima atribut utama kekuatan mendalam. Itu lebih seperti jenis kekuatan mendalam yang tidak ortodoks. Itu mirip dengan Spirit Life Ki, tetapi vitalitasnya lebih kuat dari Spirit Life Ki. Ketika Roh Ki memasuki tubuhnya, Suyun merasakan tubuhnya yang kering membengkak dengan cepat. Kesadarannya kembali normal, dan dia perlahan menjadi bersemangat. Suyun, cepat berhenti, lukamu sudah sangat serius, jika kamu terus mengaktifkannya, kultifasimu pasti akan turun drastis. Pemimpin sekte tua di belakangnya mendesaki yang dalam saat dia berbicara dengan suara rendah. Tapi pemimpin sekte, jika kita tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kita, apakah menurutmu orang itu akan membiarkan kita pergi? Bahkan sekte Black Hawk dihancurkan olehnya, apakah dia masih menunjukkan belas kasihan kepada kita? Suyun diam-diam mengatupkan giginya. Kamu harus pergi dulu, aku akan menahannya di sini, selama kamu bertahan lebih lama, ketika para ahli gunung linglong tiba, kamu dapat bergandengan tangan dan mengelilinginya, jangan melawannya secara langsung, jika tidak itu hanya akan menambah jumlah korban, kultifasi orang ini mungkin bahkan lebih tinggi dariku. Pemimpin sekte tua berkata dengan suara yang dalam. Lingkaran, saya juga ingin berputar-putar, tetapi bisakah saya berputar-putar sekarang? Suyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, karena pemimpin sekte lama telah mengatakan demikian, tidak baik baginya untuk bertahan. Tapi saat ini, Xiao Huailin sudah bergegas. Dia menatap Suyun, pedang merah darah ramping memanjang seperti ular berbisa, menyebabkan udara bergetar hebat, kekuatan pedang mencengangkan, ujung pedang sepertinya berisi ribuan pasukan dan kuda, gagah dan bersemangat, bahkan jika itu hanya sekilas, itu tidak akan membuat seseorang berpikir untuk melawan. Melihat itu, pemimpin sekte lama segera melepaskan pedangnya dan mengaktifkan seni pedang bintang teratai untuk memblokirnya. Dia hanya memiliki satu tangan tersisa, jadi tidak mungkin baginya untuk terus menyalurkan ki ke Suyun. Tapi Suyun sudah memahami niat pemimpin sekte lama, dia memiliki banyak energi di tubuhnya. Suyun mengumpulkan kinya, mengeluarkan pedang maut, dan melepaskan kekuatan pedang maut. Kekuatan di dalam pedang maut melonjak keluar seperti sungai yang mengamuk, dan tubuhnya sekali lagi dipenuhi energi. Pemimpin sekte tua memblokir Xiao Huailin, sementara Suyun terus mendesak tujuh raksasa untuk menahan naga api. Saat ini, Suyun tidak lagi segilas sebelumnya, dia hanya membiarkan ketujuh raksasa itu bertahan dari serangan naga api. Meskipun mereka telah berpisah, terlepas dari apakah itu pemimpin sekte lama atau Suyun, mereka berdua merasa itu sangat berat. Kekuatan naga api mungkin satu tingkat lebih tinggi dari raksasa itu. Kecuali Suyun berada di puncaknya, mengendalikan gerakan raksasa itu, dia mungkin masih bisa melawan naga api, tapi sekarang, dia hanya bisa sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Naga api memuntahkan api yang menyulut setengah dari sekte pedang bintang teratai. Api melambung ke langit, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tuan sekte. Pada saat ini, teriakan kacau datang dari luar bunga teratai, dan sejumlah besar sosok bergegas mendekat, dengan Bu Ming memimpin. Para ahli dari sekte pedang bintang teratai telah tiba. Itu dia, dia yang mencoba membunuh pemimpin sekte. Semuanya, ayo tangkap dia bersama. Murid yang telah memimpin Xiao Huailin ke dalam sekte menunjuk Xiao Huailin yang sedang bertarung dengan pemimpin sekte tua dan berteriak. Ketika sekelompok orang mendengar ini, kemarahan mereka melonjak ke langit, dan mereka semua bergegas maju. Melihat ini, ekspresi pemimpin sekte lama berubah drastis, dia dengan cemas berteriak, apa yang kalian lakukan? Cepat pergi, semua yang di bawah kelas 3 Sky Spirit Master meninggalkan sekte pedang bintang teratai, cepat. Namun, kata-kata pemimpin sekte lama tidak banyak berpengaruh kali ini. Pemimpin sekte, bagaimana kita bisa takut lagi? Sebelumnya, saat kami berhadapan dengan sekte Black Hawk, kami hanya bisa menjadi penonton. Hari ini, orang ini memprovokasi sekte pedang bintang teratai kita, sebagai anggota sekte, bagaimana kita bisa melarikan diri begitu saja? Bu Ming berteriak. Banyak orang yang hadir melihat naga api membumbung tinggi di langit dan bertarung dengan raksasa itu. Sebenarnya mereka sudah tahu siapa orang ini, tapi mereka tidak takut. Jika mereka takut sekarang, bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan? Terkadang, ketakutan adalah tanda kematian yang pasti. Mungkin bukan tubuh yang mati, tapi jiwa. Ada petir ungu, pedang ki yang tajam, dan banyak bunga teratai putih bersih. Keahlian yang mendalam itu seperti hujan, menabrak Xiao Huailin. Xiao Huailin, yang berada di tengah pertempuran sengit dengan pemimpin sekte lama, lengah dan langsung terkena skill yang mendalam. Dia langsung dipukuli sampai wajahnya tertutup tanah, dan jatuh dari langit. Dia dengan cemas merangkak dan melihat orang-orang yang tiba-tiba bergegas keluar. Dia langsung bingung dan jengkel. Kamu benar-benar memanggil begitu banyak orang untuk berurusan denganku. Licik, terlalu licik. Kamu tidak berbeda dengan sekte Black Hawk. Karena itu masalahnya, kamu harus menanggung murka pedang nomor satu duniaku. Xiao Huailin meraung, pakaian master pedang merah menyala segera melepaskan bola api yang menghanguskan, seluruh tubuhnya tampak di lalap api. Huff, kata-kata besar apa yang kamu miliki di sana? Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai tidak yakin dan terus menyerang. Ketika skill yang mendalam dari segala arah bertabrakan dengannya lagi, semuanya memasuki api yang dilepaskan oleh pakaian Xiao Huailin dan menghilang. Apa? Semua orang terkejut. Peralatan Kekaisaran. Melihat itu, wajah pemimpin sekte lama berubah. Untuk bisa menyerap begitu banyak serangan dan tetap aman, grade dari peralatan Imperial ini pastinya tidak rendah. Dengan bantuan primordial vicious beast dan perlindungan dari Imperial Equipment, kultivasinya sendiri juga sangat kuat. Dibandingkan dengan penggarap roh Gunung Linglong, orang seperti ini sudah bisa dianggap sebagai ahli tertinggi. Siapa orang ini? Pemimpin sekte tua itu berpikir sendiri. Jagoan. Tiba-tiba, Xiao Huailin langsung mendarat di depan pemimpin sekte lama, dan dengan tebasan, tubuh pedang benar-benar terbelah menjadi beberapa gambar pedang, dan menelannya utuh. Saat bayangan pedang mendekati pemimpin sekte tua, itu memuntahkan lidah api sepanjang 10 meter. Pemimpin sekte tua tidak punya waktu untuk bertahan, dan dadanya ditusuk oleh lidah api, menyebabkan dia jatuh dari langit. Pemimpin sekte. Teriak Buming, dia bergegas maju, dan bergegas menuju Xiao Huailin. Sudut mulut Xiao Huailin terangkat menjadi senyuman menghina, dia mengabaikan profound skill yang bergegas ke arahnya, dan menebas ke arah Buming. Dentang. Pedang Buming yang hancur menjadi dua bagian, api pada pedang mendarat di tubuhnya, langsung menyulutnya. Ah. Buming menjerit sedih, dia mundur beberapa langkah, dia mengaktifkan Qi yang dalam untuk memadamkan api, tetapi Qi yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya untuk menahan api, seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak ada efek sama sekali. Semua. Buming berteriak dengan sedih, sampai bagian terakhir dari Qi yang dalam abis, dia masih tidak dapat memadamkan api, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi abu dalam api, mati dengan menyedihkan, bahkan tidak meninggalkan jiwanya. Pelindung Bu. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai meraum dengan sedih. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Beberapa ahli dari sekte yang berhubungan baik dengan Buming sangat marah, dan semuanya bergegas maju. Tetapi menghadapi Xiao Huailin, orang-orang ini tidak dapat bertahan lebih dari beberapa putaran, dan dibunuh olehnya. Ayo, ayolah, apakah menurut Anda saya akan takut dengan nomor Anda? Xiao Huailin memutar tubuhnya sambil mengayunkan pedang di tangannya. Pedang itu seperti roh, melompat ke kerumunan, dan gelombang bayangan berkelap-kelip di kerumunan, itu sangat ajaib. Yang disebut ahli dari sekte pedang bintang teratai ini tidak bisa berbuat apa-apa, yang lebih kuat masih bisa menyentuh Xiao Huailin, tetapi serangan mereka semua diblokir oleh jubah peralatan kekaisaran, dan yang lebih lemah bahkan tidak bisa menyentuh ujungnya. Setiap beberapa saat, seseorang dari sekte pedang bintang teratai akan jatuh di bawah pedang Xiao Huailin. Pedangnya sangat panas, dan setiap kali menyerang seseorang, suhu pedang yang menakutkan akan membakar darah di tubuh orang tersebut. Mereka dengan kultivasi yang lebih tinggi masih bisa menggunakan ki yang dalam untuk melawan, tetapi mereka dengan kultivasi yang lebih rendah, bahkan jika mereka menghadapi luka kecil, akan segera berubah menjadi mayat kering. Melihat murid-muridnya jatuh satu per satu, ekspresi pemimpin sekte lama menjadi semakin serius. Dia terbatuk keras beberapa kali, menahan lukanya, dia mengangkat pedang yang patah dan bergegas maju, melepaskan semua kinya, dan langsung menjatuhkan murid-murid yang berkelahi di sekitar Xiao Huailin. Beberapa murid yang akan dibunuh oleh Xiao Huailin dihamburkan oleh ki pemimpin sekte lama, dan menyelamatkan hidup mereka. Lawanmu adalah aku. Pemimpin sekte tua berteriak, pedang patah di tangannya mengeluarkan teratai putih murni, dan bergegas maju. Saat teratai muncul, ia segera mulai mekar. Kekuatan hidup yang kuat dan konsep misterius melilit Xiao Huailin, dan mulai dengan panik melahap kekuatannya yang dalam. Tapi Xiao Huailin bukan orang biasa, dia tiba-tiba maju selangkah, dan menusukkan pedangnya ke tanah. Api yang melonjak. Menabrak. Pilar api memuntahkan dari bawah kaki Xiao Huailin, tiang api muncul dan membakar teratai menjadi cahaya kemasan. Pemimpin sekte dikirim terbang, dia memuntahkan tiga suap darah ke udara, dan ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah bernapas lebih dari yang dia hirup. Pemimpin sekte. Mata suyun memerah, ki iblis meluap, dia meraung dan bergegas maju. Kamu yang sekarang, bahkan tidak bisa memblokir satu jariku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku. Sekte ini hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, mengapa bisa memiliki harta karun seperti pedang bintang teratai. Sayang sekali, sayang sekali. Serahkan padaku, dan biarkan aku membawa pedang ini ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat pemimpin sekte tua yang sekarat, Xiao Huailin menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Omong kosong. Suyun sangat marah, dia mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang dan menikamnya ke tanah. Meraung, ini adalah pedang bintang teratai, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Suyun, jangan gegabu, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Orang ini mampu menghancurkan sekte Black Hawk sendirian. Kekuatannya mungkin sangat menakutkan. Kalian, kalian pasti bukan tandingannya. Pemimpin sekte tua itu meraih pakaian di dada Suyun dan berteriak lemah. Pemimpin sekte, tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Dia telah memutuskan untuk menghancurkan sekte pedang bintang teratai. Apakah menurutmu ada gunanya kita pergi sekarang? Suyun mengatupkan giginya, matanya merah. Hahaha, itu benar, kalian semua mengertaku dengan begitu banyak orang, memukuliku terlalu hina, untuk menghukum kalian semua karena tercelah. Kalian semua akan menjadi makanan saudaraku, suka melahap jiwa, jadi tidak ada dari kalian yang berpikir untuk pergi hari ini. Siaohuailin tertawa sinis, dia menatap kerumunan dan berkata sinis. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mata pemimpin sekte tua melebar saat dia berkata dengan sekuat tenaga. Kalian tidak tahu malu duluan. Siaohuailin mendengus, dia tidak lagi sopan, dan terus bergegas menuju kerumunan, mengangkat pedangnya untuk membunuh. Membunuh orang seperti memanen gandum, orang-orang dari sekte pedang bintang teratai tidak bisa menghentikannya sama sekali. Melihat itu, Suyun memegang pedang bintang teratai dengan erat, mengatupkan giginya, dan akhirnya membuat keputusan. Dia meletakkan pemimpin sekte lama, dan berencana untuk bergegas bertarung dengan Siaohuailin. Tapi di detik berikutnya, pemimpin sekte tua itu meraih lengan Suyun. Tunggu sebentar, Suyun, jika kamu pergi seperti ini, kamu hanya akan kehilangan nyawamu, kamu pasti tidak akan bisa menang melawan Siaohuailin. Pemimpin sekte tua berkata dengan lemah dan cemas, aku punya cara untuk membiarkanmu mengalahkannya. Lakukan saja apa yang aku katakan, oke. Jangan gegabuh. Pemimpin sekte, kamu punya cara. Mendengar itu, Suyun dengan cemas berhenti dan bertanya, pemimpin sekte, metode apa itu, cepat beritahu aku. 588 Itu ide yang bagus, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kamu bisa. Suyun, lakukan apa yang aku katakan. Saat pemimpin sekte tua berbicara, dia menarik Suyun dan berteriak dengan lemah, kamu dulu, bantu aku dulu. Mendengar itu, Suyun segera membantu pemimpin sekte yang lama. Pemimpin sekte tua itu duduk bersila, mengangkat tangannya sedikit, dan meletakkannya rata di dadanya. Dia menutup matanya, seolah sedang bermeditasi. Tiga lubang berdarah di dadanya masih mengeluarkan asap, dan lubang berdarah itu sudah menembus dadanya. Merupakan keajaiban bahwa pemimpin sekte lama masih hidup. Duduk, pemimpin sekte tua terengah-engah. Suyun segera melakukan apa yang diperintahkan. Tutup semua inti roh Anda, dan kosongkan semua ki yang mendalam di meridian ki Anda. Pemimpin sekte tua berkata lagi. Mendengar itu, Suyun terkejut, bagaimana saya bisa melakukan itu? Pemimpin sekte, begitu saya melakukan itu, alat sihir saya pasti akan berhenti bekerja, dan tidak ada yang bisa menghentikan naga api. Pada saat itu, situasinya akan hanya menjadi lebih buruk. Jangan katakan lagi, cepat lakukan. Pemimpin sekte tua berkata dengan cemas. Melihat itu, Suyun berpikir dengan cepat, tetapi dengan sangat cepat, dia memutuskan untuk percaya pada kata-kata pemimpin sekte lama, dan segera menutup semua inti roh di tubuhnya, menghentikan produksi ki yang dalam, dan pada saat yang sama, memaksa semua ki yang dalam keluar dari tubuhnya. Tanpa pasokan ki yang dalam, kekuatan raksasa itu mulai memudar. Konsentrasikan dan tenangkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu dan jangan memikirkannya. Lalu, buka empat acu points Heaven Valley, Four Lotus, Tile of Desiree, dan Moonwood. Saat pemimpin sekte tua berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di dada Suyun. Suyun segera melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat ini, serangkaian ledakan dahsyat datang dari sisi lain naga api, dan naga api jatuh dari langit, menekan salah satu raksasa tulang iblis raksasa. Raksasa itu langsung ditekan ke tanah, tidak lagi bergerak. Api dalam jumlah besar menelannya, memanggang tubuh putih pucatnya. Belum lagi raksasa ini, raksasa lainnya juga telah berubah menjadi patung dan sama sekali tidak bergerak. Pada saat ini, naga api itu seperti kuda liar yang lepas kendali. Tanpa lawan, itu benar-benar tidak terkendali. Ia menyadari bahwa para raksasa telah kehilangan ancaman mereka, dan segera berbalik, menatap orang-orang sekte pedang bintang teratai yang dibunuh oleh Xiao Huaylin, dan kemudian meraung keras, mengayunkan tubuh besarnya. Ia bergegas maju. Ah! Ketika orang-orang dari sekte pedang bintang teratai melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Beberapa yang penakut bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi melawan naga api. Bagaimana mungkin mereka bisa berurusan dengan binatang yang begitu menakutkan? Naga api membuka mulutnya dan meludahi kerumunan. Air liur, merah menyala jatuh ke kerumunan dan langsung menelan puluhan orang. Bahkan tidak ada abu yang tersisa. Magma bergulir dan api mulai menyebar. Adegan itu sangat menakutkan. Melihat murid-muridnya mati satu per satu, mata cekung master sekte tua itu dipenuhi dengan kesedihan. Dia menutup matanya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Dia melantunkan mantra dengan suara rendah, dan setiap kalimat yang sulit diucapkan melayang ke telinga Suyun. Di bawah mereka berdua, sebuah rune teratai putih murni muncul, rune itu muncul, dan mulai berputar dengan cepat. Aura meluap melayang keluar, mereka seperti tanaman merambat, membungkus Suyun, mengebor ke dalam tubuhnya, memasuki meridian ki, dan berjalan menuju spirit kor yang tersegel. Inti roh yang telah tenang dilingkari oleh aura, seolah-olah telah diaktifkan kembali, dan mau tidak mau terbuka. Suyun merasa aura itu seperti benih aneh, berkecambah dan tumbuh di spirit kor di tubuhnya. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Keahlian mendalam mistis macam apa ini, untuk memiliki efek seperti itu. Suyun diam-diam terkejut, dia membuka matanya dan menatap pemimpin sekte tua di depannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemimpin sekte tua tiba-tiba menua lebih dari 10 tahun, sebelumnya, dia hanya terlihat seperti orang tua, tapi sekarang, dia lebih terlihat seperti orang yang akan mati karena usia tua. Kulitnya seperti kulit pohon yang layu, kering dan keriput, dan rambutnya juga rontok satu per satu. Rambutnya yang sebelumnya seputih salju sekarang redup dan tidak berkilau, dan bintik-bintik usia mulai muncul, sama sekali tidak seperti sikapnya yang seperti orang bijak sebelumnya. Pemimpin sekte, teknik mendalam macam apa ini? Suyun merasa ada sesuatu yang salah, dan bertanya dengan cemas. Ini adalah teknik mendalam yang menyelamatkan sekte pedang bintang teratai. Pemimpin sekte tua berkata dengan acuh-ta'acuh, dan saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba menarik tangannya yang menutupi dada Suyun, dan dengan kecepatan kilat, dia menggali ke arah dadanya sendiri. Of! Jantung berdebar dibawa keluar oleh pemimpin sekte lama. Suyun tercengang. Hati ini tidak seperti hati orang biasa. Warnanya putih bersih, dan seluruh hatinya seputih salju tanpa satu cacat pun. Itu sangat sempurna sehingga sulit dipercaya. Ekspresi pemimpin sekte lama terdistorsi, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia membuka matanya yang berangsur-angsur menjadi tak bernyawa, menatap jantungnya, dan tiba-tiba menghancurkan jantung di tangannya. Dengan suara, peng, jantung berubah menjadi bubuk, dan dengan tamparan keras, dia memukul dada Suyun, dan semburan energi padat melonjak seperti air pasang, langsung menyebar ke seluruh tubuh Suyun. Suyun merasa bahwa inti roh dan meridian ki di tubuhnya meningkat dengan panik, organ dalamnya, daging dan darahnya ditutupi lapisan cahaya putih murni, seolah-olah pada saat ini, dia akan dilahirkan kembali. Kultifasinya juga mulai melambung. Pemimpin sekte, kamu, apa yang kamu lakukan? Suyun membuka matanya lebar-lebar, dan bergumam. Dia merasa seolah-olah hatinya telah kosong. Meskipun saya telah berlatih keras, dan menghabiskan seluruh hidup saya hanya untuk mengejar dao besar, tapi, bakat saya terlalu buruk, dan waktu kultifasi saya juga terlambat. Sampai hari ini, kultifasi saya hanya di guru roh langit, dan ketika saya bertemu dengan seorang ahli tertinggi seperti Xiao Huailin, saya bahkan lebih tidak dapat bertarung dengannya, dan saya bahkan tidak dapat melindungi murid-murid saya. Saya adalah pemimpin sekte, dan saya telah benar-benar gagal dalam tugas saya, jika saya melakukannya. Pergi ke dunia bawah, saya khawatir saya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan pemimpin sekte sebelumnya dari sekte pedang bintang teratai, dan terlebih lagi, saya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan tuanku, jadi demi sekte pedang bintang teratai, aku hanya bisa melakukan ini, pemimpin sekte tua itu berkata dengan lemah, suaranya seperti nyamuk, Baru saja, tiga meridian ki utamaku telah hancur, dan api pedang Xiao Huailin bahkan telah membakar lebih dari setengah spirit core di tubuhku. Aku yang sekarang bukanlah tandingannya sama sekali. Jadi, untuk menyelamatkan sekte pedang bintang teratai, aku hanya bisa menaruh harapanku pada Anda, sekarang. Anda memiliki semua kekuatan saya yang dalam di tubuh Anda. Saya tidak berharap Anda dapat mengalahkan Xiao Huailin. Setidaknya, tunda dia, tunda dia, dan bertahanlah sampai ahli gunung Linglong datang untuk menyelamatkannya. Dan bertahan sampai ahli gunung Linglong datang untuk menyelamatkannya. Dan bertahan sampai ahli gunung Linglong datang untuk menyelamatkannya. Saat pemimpin sekte tua berbicara, tangan yang menekan dada Su Yun terkulai tanpa daya, bagian terakhir ki bocor, dan kemudian tidak ada lagi gerakan, seperti patung, dia duduk bersila di depan Su Yun, tidak bergerak sama sekali. Bahkan jiwanya tidak bocor, hati yang baru saja hancur berisi segala sesuatu tentang pemimpin sekte lama, termasuk jiwanya. Pemimpin sekte lama dari pedang bintang teratai telah meninggal dunia kali ini. Su Yun menatap dengan mata terbuka lebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua darah di tubuhnya akan mendidih, akan membakar pembuluh darahnya menjadi abu, akan melelehkan tubuhnya. Luka di sana sudah sembuh, dan saat ini, kekuatan yang terkandung dalam tubuh Su Yun bahkan lebih kuat dari keadaan puncaknya. Dia saat ini, setidaknya mampu melawan Kultifator Sky Spirit Master tahap kelima. Meskipun dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, itu sudah cukup. Dia sudah punya modal untuk bertarung. Pemimpin sekte tua, beristirahatlah dengan tenang. Su Yun pasti akan melindungi sekte pedang bintang teratai untukmu. Su Yun bersujud kepada pemimpin sekte tua, lalu berdiri dan berbalik untuk melihat pertempuran itu. Naga api dan Xiao Huaylin seperti dua lubang hitam raksasa, dengan gila-gilaan melahap kehidupan orang-orang dari sekte pedang bintang teratai. Kemanapun mereka lewat, hanya ada sepetak merah. Merah darah. Merahnya kobaran api. Ceritan sengsara dan raungan marah terdengar di mana-mana. Tapi sekarang, raungan marah memiliki satu kalimat lagi. Xiao Huaylin. Mata Su Yun tiba-tiba memerah, ki iblis di sekujur tubuhnya seperti banjir, menyembur keluar, dalam sekejap mata, itu telah mewarnai seluruh langit, pedang kematian di tangannya bergetar semakin gila, seolah-olah itu tersulut oleh kemarahan di hati Su Yun, kekuatan pedang yang kuat dilepaskan, langsung menuju kekuatan naga-naga api. Aura mulai berubah. Mengaum. Naga api merasakan kekuatan yang datang dari pedang maut dan merasa terancam. Itu melepaskan raungan kejam dalam upaya untuk menekan kekuatan pedang maut. Tapi pada saat itu, Su Yun sudah bergegas. Aura itu bisa dengan mudah menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Hum. Xiao Huaylin, yang berada di tengah-tengah pembunuhan, tidak punya waktu untuk membela diri, dan bahunya ditusuk oleh Su Yun yang bergegas mendekat. Seluruh tubuhnya didorong keluar dari kerumunan, keluar dari kelompok bunga teratai, dan pada akhirnya, keduanya menabrak gunung belakang sekte pedang bintang teratai. Dengan suara dong, bagian belakang gunung berguncang, dan beberapa retakan besar muncul di gunung. Pedang kematian berisiki iblis dan ki jahat, dan dengan gila-gilaan merobek tubuh Xiao Huaylin. Itu hanya peralatan kekaisaran Xiao Huaylin sangat luar biasa, meski begitu, pedang maut tidak dapat menembusnya, dan sebaliknya, api yang dilepaskan oleh jubah api mulai memanggang Su Yun. Kami bertarung dengan baik, tapi kamu harus datang dan ikut campur. Membosankan sekali, Xiao Huaylin memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius Su Yun. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi terkejut. Eh, auramu, berbeda dari sebelumnya, tunggu, aura ini. Bukankah ini aura orang tua itu? Mungkinkah dia mewariskan kekuatannya padamu? Xiao Huaylin berkata dengan kaget, teknik rahasia semacam ini adalah sesuatu yang sangat sedikit orang yang tahu, dan sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan mendapatkan pertemuan kebetulan seperti itu, dan mendapatkan kekuatan mendalam orang tua itu, luar biasa, luar biasa, tapi, Xiao Huaylin tiba-tiba menyeringai, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya seperti ini? Dengan itu, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah kepala Su Yun. Tapi di detik berikutnya, dentang, pedang putih murni ditarik keluar oleh Su Yun, menghalangi pedang Xiao Huaylin. Api yang lebih ganas meletus dari pedang putih, menelan Xiao Huaylin. Pedang api kesengsaraan. Iron Mountain Flames benar-benar dilepaskan. Satu hitam dan satu putih, kedua pedang itu seperti dua penyangga, dengan kuat menekan Xiao Huaylin, pedang ki yang menakutkan mengelilingi tubuhnya dengan erat. Peralatan Kekaisaran. Meskipun Xiao Huaylin terlihat santai di permukaan, peralatan Kekaisaran akan menghabiskan kekuatannya yang dalam untuk memblokir kerusakan. Su Yun sangat menyadari hal ini, bukankah peralatan Kekaisaran tingkat ketujuhnya sama? Tidak peduli seberapa kuat peralatan Kekaisaran, akan selalu ada saat ketika itu akan rusak. Su Yun sama sekali tidak meragukan ini. 589. Suhu pedang ini sangat tinggi. Xiao Huaylin menatap Tribulation Fire Sword dengan mata terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Dia ingin meledakan Su Yun, tetapi menyadari bahwa kekuatan Su Yun kali ini sangat mengejutkan. Meskipun Xiao Huaylin yakin bahwa dia dapat meledakan lawannya dengan satu serangan pedang, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, Su Yun menyerangnya dari dua titik, dan energinya yang dalam terpaksa bubar. Sebagian dari energi yang mendalam digunakan untuk mempertahankan peralatan Kekaisaran di tubuhnya, sementara sebagian lainnya terkonsentrasi pada pedang di tangannya. Kekuatan pedang hitam ini luar biasa. Jika dia mengendurkan pasokan energi yang sangat dalam keperalatan Kekaisaran, dia mungkin akan tertusuk oleh pedang. Pikir Xiao Huaylin, dia menatap Su Yun sejenak, dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya, dan perlahan bergerak maju. Su Yun, yang menggunakan pedangnya untuk memblokir Xiao Huaylin, juga perlahan didorong menjauh. Ketika Xiao Huaylin melihat ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hanya berdasarkan ini, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Saat suaranya turun, dia tiba-tiba memutar pedang di tangannya, dan pedang ramping berwarna merah darah itu segera melepaskan aura yang menyala-nyala. Saat aura ini menyentuh api kesengsaraan, itu seperti guntur yang membuka pintu air, dan segera meledak. Keduanya tidak punya pilihan selain berpisah satu sama lain. Tapi Xiao Huaylin tidak terpengaruh oleh dampak ledakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju Su Yun, kecepatannya yang menakutkan mendekati teleportasi, dan dengan pikiran, dia sudah muncul di depan Su Yun. Xiao Huaylin mengayunkan pedangnya lagi. Serangan pedang ini tampaknya telah melampaui semua ayunan pedang sebelumnya. Su Yun secara naluriah bereaksi dan mengangkat tribulation fire sword untuk memblokir. Tapi saat pedang api kesengsaraan akan memblokir pedang ramping yang menakutkan itu, pedang ramping itu terbelah lagi, berubah menjadi enam bayangan yang menyerang bersama. Apa? Wajah Su Yun memucat. Serangan pedang ini, kecepatan ini, bisa digambarkan sebagai perubahan tak terhitung dari menantu perempuannya. Xiao Huaylin menatap Su Yun dengan puas, dan ketika dia melihat ekspresi terkejut Su Yun yang tak tertandingi, kepuasannya menjadi semakin kuat. Namun, dengan dentang, pedang ramping mengerikan yang menebas tiba-tiba berhenti. Xiao Huaylin terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa pedangnya diblokir oleh lapisan key cover putih ke abu-abuan. Peralatan Kekaisaran. Xiao Huaylin tertegun. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki peralatan Kekaisaran? Su Yun berkata dengan dingin, dia melepas bendera dan menebas dengan pedangnya. Meskipun kecepatan Su Yun tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Xiao Huaylin, serangan sengit ini membuat Xiao Huaylin tidak bisa peduli dengan hal lain. Dengan demikian, tujuan Su Yun telah tercapai. Selama dia bisa menahan Xiao Huaylin, dia bisa menunggu ahli dari Xiao Huaylin dan para ahli tiba, dia tidak akan bisa datang. Selama dia bisa menahan Xiao Huaylin dan menunggu ahli dari Gunung Linglong tiba, maka dia tidak punya tempat untuk lari. Pada saat itu, hanya berdasarkan fakta bahwa dia mengabaikan aturan Gunung Linglong, menghancurkan sekte Black Hawk, dan menyerang sekte Pedang Bintang Teratai, itu sudah cukup untuk menghukumnya sampai mati. Xiao Huaylin juga menggunakan pedangnya yang cepat, tetapi kecepatannya tidak cukup untuk memberinya keuntungan besar dalam pertarungan ini. Keduanya bertarung selama lebih dari seratus napas waktu, hanya untuk melihat Pedang Ki melonjak, ledakan yang disebabkan oleh benturan bilah pedang, seluruh puncak gunung diratakan oleh Pedang Ki yang melonjak, pertempuran itu sangat intens. Xiao Huaylin sepertinya tahu bahwa terus bertarung dengan Su Yun hanya akan merugikannya. Dia segera berteriak, seolah mengirim sinyal ke Naga Api. Naga Api meraung, ia mengayunkan tubuhnya yang ramping dan kuat, menari di udara, terbang menuju Su Yun, niat membunuh Naga Api melambung saat ia berlari menuju Su Yun, Ki yang padat seperti langit yang menutupi hati Su Yun. Jika Xiao Huaylin dan Naga Api bekerja sama, bahkan jika kultifasi Su Yun dan pemimpin sekte tua disatukan, mereka pasti tidak akan cocok untuknya. Lagi pula, kekuatan penghancur Naga Api bahkan lebih besar dari Xiao Huaylin. Su Yun telah lama menunggu Naga Api menyerang. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, Evil Ki di tubuhnya tiba-tiba menghilang, Ki Iblis meluap, dan bergegas menuju lengannya dalam pusaran air. Benar-benar Ki Iblis yang kuat. Xiao Huaylin diam-diam terkejut, dia juga menjadi waspada, khawatir Su Yun akan menggunakan beberapa keterampilan mendalam yang mengerikan. Namun, Su Yun tidak banyak bergerak. Yang bertingkah aneh adalah tujuh raksasa tulang Iblis. Ketujuh raksasa seperti patung bergerak sekali lagi. Mereka berdiri di tanah, bergegas keluar dari kobaran api, dan dengan cepat bergegas menuju Naga Api. Tanah bergetar saat tujuh raksasa menginjaknya. Namun, ketujuh raksasa itu tidak menyerang Naga Api. Sebaliknya, saat mereka terus berlari, tubuh raksasa, pucat, dan menjulang tinggi mereka mulai perlahan berkumpul bersama. Setiap bagian dari tubuh mereka melepaskan cahaya yang membakar, dan Ki Setan yang pekat bocor keluar. Bagian dari setiap raksasa yang bersinar berbeda, ada yang memiliki tanda di dahinya, ada yang memiliki tanda di dadanya, ada yang memiliki tanda di lengannya, ada yang memiliki tanda di kakinya, dan setiap bagiannya berbeda. Ki Iblis berubah menjadi rantai tebal yang luas dan tak terbatas, saling terhubung dan akhirnya membentuk satu kesatuan, mengikat tujuh raksasa menjadi satu. Semangat pahlawan tulang panjang. Dengan bantuan canggu, tujuh pengawal suci tulang Iblis bisa menjadi satu. Faktanya, mereka awalnya satu tubuh, dan awalnya diambil dari tubuh yang sama dengan pengawal Iblis tulang suci. Rantai ini hanya mengembalikannya ke keadaan semula. Ketika para raksasa diikat oleh rantai yang terbentuk dari Ki Iblis, tubuh mereka memuntahkan Ki Iblis dalam jumlah besar. Ki Iblis ini seperti kepompong, membungkus tujuh raksasa, dan Ki Iblis terus bocor, menyebabkan kepompong tumbuh semakin besar, semakin megah. Saat berhenti tumbuh, kepompong itu sudah setinggi Gunung Tai. Saya takut. Semua orang di Gunung Linglong bisa melihat penampilannya yang megah dan heroik. Sekte pedang bintang teratai hanya berukuran beberapa kaki di bawah kakinya. Ketika kepompong muncul, tubuh Suyun sekali lagi merasakan ketidakberdayaan, seolah-olah dia sedang melepaskan kepompong. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, tidak berani bersantai sedikitpun. Kepompong, menetas dengan sangat cepat. Setelah beberapa detik, itu segera mengendur. Rantai yang terbentuk dari Ki Iblis perlahan mengendur. Mereka pecah satu persatu, hancur, dan akhirnya menghilang. Kepompong itu juga perlahan menghilang, seperti pasir yang tertiup angin, perlahan-lahan terbang menjauh. Pada saat ini, makhluk besar keluar dari kepompong. Pada saat ini, semua orang di Gunung Linglong tercengang. Keberadaan agung macam apa ini? Dewa Iblis kuno mungkin memanggilnya Raksasa Yang Agung, bukan. Seluruh tubuhnya berwarna putih pucat dan terbuat dari tulang. Kepalanya sebesar gunung, dengan dua tanduk di kepalanya. Ia memiliki tujuh mata, tiga di kiri dan kanan, dan satu di dahinya, semuanya berwarna merah pekat. Itu memiliki enam lengan, yang masing-masing tebal dan kokoh. Bahunya yang besar cukup besar untuk membangun sebuah kota, dan ada duri-duri bertulang yang tumbuh dari bahunya. Paku tulang itu sangat tajam dan besar secara tidak normal. Namun, dibandingkan dengan duri tulang, sepasang sayap tulang yang sangat besar di punggungnya benar-benar tak terlupakan. Saat tulang sayapnya terbentang, itu seperti kunpeng yang melebarkan sayapnya, menutupi langit dan bumi. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang tak tertandingi yang bisa menembus dunia dan menekan bumi. Seolah-olah segala sesuatu di dunia adalah semut di matanya. Hegemon dunia tidak lebih dari ini. Roh tulang iblis. Su Yun menatap. Dia telah menghabiskan jumlah ki yang luar biasa untuk mengaktifkan jejak terakhir penjaga suci tulang iblis, jejak yang diberikan oleh Changgu. Jika bukan karena bantuan pemimpin sekte lama, dia tidak akan pernah bisa menggabungkan tujuh raksasa tulang iblis menjadi satu. Di depan roh tulang iblis, naga api besar itu seperti ular kecil. Naga yang mungkin dipancarkan dari tubuhnya tidak cukup untuk mempengaruhi roh tulang iblis. Benda apa ini? Siao Huaylin menatap roh tulang iblis dengan kaget, dan berteriak tanpa sadar. Dia saat ini tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kepuasan dari sebelumnya, dan yang tersisa hanyalah keterkejutan dan keraguan. Mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya, Suyun segera berbalik dan melompat mundur, mundur menuju roh tulang iblis raksasa. Roh tulang iblis mengulurkan telapak tangannya yang menakutkan yang menutupi langit, meraih Suyun, dan kemudian meletakkannya di bahunya. Ini adalah bahu raksasa sejati. Suyun berdiri di bahu raksasa itu, angin kencang meniup jubahnya, dia menatap Siao Huaylin, mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ki iblis menari di udara. Membunuh. Suyun dengan dingin memberi perintah pada roh tulang iblis. Segera. Roh tulang iblis bergerak lagi, ia membuka tangannya, seperti gunung lima jari, menutupi Siao Huaylin yang berada di sisi lain, telapak tangannya yang menakutkan menekan ke bawah, seolah-olah langit telah runtuh. Apa-apaan ini? Siao Huaylin mundur beberapa langkah, dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangannya, dia mencoba menggunakan energi yang dalam untuk melawan, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa kekuatan benda raksasa itu tidak kalah dengan miliknya sedikitpun. Jika kekuatan raksasa tulang iblis sebelumnya sepenuhnya dibangun di atas dasar kultifasi Suyun sendiri, maka roh tulang iblis ini dibangun di atas dasar kultifasi Yin Mo dan Changgu. Dua ahli tak tertandingi dari sekte setan sejati bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mengaum. Naga api bergegas mendekat dan memukul telapak tangan raksasa itu dalam upaya untuk menghentikannya agar tidak jatuh, tetapi kekuatan telapak tangan itu benar-benar tak terbayangkan. Saat telapak tangannya ditekan, naga api itu langsung terhempas ke tanah, dan bahkan Xiaohuelin pun tersungkur ke tanah. Tanah benar-benar hancur, dan kekuatan besar benar-benar meruntuhkan puncak gunung dari sekte pedang bintang teratai. Semua rumah hancur, dan pemandangannya berantakan. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai semua dilemparkan ke dalam kekacauan, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, beberapa dari mereka bahkan dikirim terbang, dan kota-kota yang lebih dekat dengan sekte pedang bintang teratai juga terpengaruh, menyebabkan seluruh dunia untuk terkejut. Tidak ada yang menghentikan Suyun. Suyun sendiri tidak akan pernah berhenti. Jika dia tidak membunuh Xiaohuelin, kebencian di hatinya tidak akan terpuaskan. Mengaum Roh tulang iblis mengeluarkan raungan yang bergema melalui sembilan langit, dia mengulurkan telapak tangannya sekali lagi, dan mengulurkannya ke tanah yang rusak, meraih Xiaohuelin yang bahkan lebih kecil dari semut, memegangnya di telapak tangannya, dia dengan gila menghancurkannya. Kekuatan yang kuat dan ki iblis seperti penggiling daging, membunuh Xiaohuelin dengan gila-gilaan. Xiaohuelin benar-benar menyerah untuk menyerang, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada peralatan kekaisaran di tubuhnya, menggunakannya untuk memblokir serangan Roh Tulang Iblis. Naga api pecah dari tanah dan menyemburkan api yang sangat deras ke arah Roh Tulang Iblis. Nyala api itu seperti lautan api, membaptis tubuhnya yang sangat besar. Namun, Roh Tulang Iblis baik-baik saja. Kekuatan tubuh Roh Heroik ini mungkin telah melampaui keberadaan dari Guru Roh Langit. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai semuanya tercengang, semuanya memiliki ekspresi tertegun di wajah mereka. Bagi mereka, pemandangan ini tidak lain adalah ciptaan pangu atas langit dan bumi. Diakini bahwa setiap orang yang hadir tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan yang luar biasa dan luas ini dalam hidup mereka. Keberadaan raksasa dan kekuatan dahsyat yang ditampilkannya telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang kekuatan di hati mereka. Di kejauhan, lapisan besar awan tebal dengan cepat melayang menuju sekte pedang bintang teratai. Orang-orang ini dipimpin oleh kekuatan terkuat di Gunung Linglong, paviliun bulan bulu. Setelah menerima pesan mendesak dari sekte pedang bintang teratai, semua orang merespons, dan dengan sangat cepat, ada lebih dari 10 ribu prajurit yang kuat bergegas mendekat, semuanya memiliki setidaknya tingkat ketiga dari guru roh langit, bisa dikatakan menjadi perkumpulan para pahlawan. Namun, ketika sekelompok orang ini mendekati sekte pedang bintang teratai, raksasa yang muncul menyebabkan semua orang berhenti tak terkendali di jalur mereka. 590. Ini, apa ini? Master paviliun Federmoon Pavilion, Yan Wen mengerutkan kening saat dia melihat. Sebagai pemimpin kekuatan terkuat di Gunung Linglong, Yan Wen biasanya tidak akan keluar untuk menangkap penjahat yang melanggar aturan gunung. Namun, hari ini berbeda. Penjahat ini telah memusnahkan seluruh sekte. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Mengirim penggarap roh biasa hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Para ahli yang hadir tidak hanya Master Pavilion dari Pavilion Bulan Bulu, tetapi juga pemimpin sekte dari Sekte Changhuai, pemimpin sekte dari Gunung Kinsong, dan seterusnya. Semua orang berdiri di atas awan yang terbentuk dari ki dan menatap ke depan, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Apakah dia musuh atau teman? Pemimpin sekte Gunung Kinsong, Zhang Lu Kuang, berkata dengan suara rendah. Mungkin dia teman dan bukan musuh. Senior Changhuai dari Sekte Changhuai berkata dengan suara rendah. Kenapa menurutmu begitu? Tanya Zhang Lu Kuang. Senior Changhuai tua, yang berpakaian biru, mengulurkan tongkat di tangannya dan menunjuk ke arah itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, naga api telah ditekan. Dengan mengatakan itu, semua orang melihat ke atas dengan cemas, hanya untuk melihat bahwa naga api yang menyemburkan api ke raksasa itu ditangkap oleh raksasa itu dengan satu tangan, dan juga dihancurkan dengan gila-gilaan. Raksasa itu memiliki enam lengan, dan Ki di setiap lengan dapat dengan mudah menghancurkan semua keberadaan di bawah Master Roh Langit. Bahkan mereka yang berada di atas Sky Spirit Master akan merasa sulit untuk melawan Ki dan kekuatan ini, jadi kekuatan raksasa itu tidak terkalahkan. Keberadaan yang begitu menakutkan menyebabkan wajah semua orang yang hadir tenggelam. Pavilion Master Yan Wen, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Lu Kuang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke pria parubaya berjubah mewah, Yan Wen, dan bertanya. Tanyakan tentang situasinya, lalu bertindak sesuai dengan keadaannya. Yan Wen berkata, pesan itu datang dari Sekte Pedang Bintang Teratai, dan tempat ini juga milik Sekte Pedang Bintang Teratai. Cepat kirim seseorang untuk mengundang pemimpin Sekte Lama dari Sekte Pedang Bintang Teratai dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Baiklah. Zhang Lu Kuang mengangguk, lalu berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang di sampingnya. Sangat cepat, beberapa penggarap roh terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, beberapa orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai mengikuti penggarap roh dan terbang mendekat. Pemimpinnya adalah kepala elit dari Sekte Pedang Bintang Teratai, Huo Tianwu, tetapi salah satu lengan Huo Tianwu saat ini patah, dan ada beberapa luka pedang dan bekas luka bakar di tubuhnya. Kinya sangat lemah, dan jika bukan karena kultivasinya yang dalam, luka-luka ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Huo Tianwu dibesarkan, dia dengan cemas berjalan di depan Yan Wen dan yang lainnya, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan cemas, Huo Tianwu memberi hormat kepada pavilion Master Yan, memberi hormat kepada berbagai Master Sekte, pemimpin Sekte, pemimpin Sekte, pemimpin Sekte, saya harap semua orang dapat dengan cepat mengirim ahli untuk membantu pelindung Sekte saya Su. Bunuh Xiao Huailin. Pelindung Su. Xiao Huailin. Zhang Lu Kuang, yang mulia Changhui dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Huo Jingrui, berdiri dan bicara. Jangan cemas, aku hanya bergegas setelah menerima berita itu, jadi aku tidak tahu banyak tentangnya. Yan Wen membantu Huo Tianwu, ceritakan tentang situasinya, dan juga, mengapa saya tidak melihat pemimpin Sekte Anda. Mendengar pertanyaan ini, mata Huo Tianwu tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia mengepalkan tinjunya rat-rat, giginya hampir patah, dan berkata dengan penuh kebencian, pemimpin Sekte, dia. Pemimpin Sekte sudah mati, dia dibunuh oleh Xiao Huailin. Pemimpin Sekte tua sudah mati. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi gempar. Beberapa orang terkejut, tetapi kebanyakan mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan dan kesedihan. Yang Mulia Changhui dan yang lainnya menggelengkan kepala, kemungkinan banyak orang akan merasa sulit menerima berita ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemimpin Sekte tua sudah meninggal. Kami masih terlambat. Yan Wen menghela nafas, dan melanjutkan, Huo Jingrui, kamu mengatakan bahwa pemimpin Sekte tua dibunuh oleh Xiao Huailin, lalu, siapa Xiao Huailin ini? Orang ini adalah pencuri yang menghancurkan Sekte Black Hawk. Huo Tianwu berkata dengan sedih dan marah, saya tidak tahu dari mana orang ini berasal, dia datang ke Sekte Pedang Saya untuk bertemu dengan pemimpin Sekte, tetapi dia melakukan pembunuhan, kultifasinya sangat tinggi, dia memiliki perlindungan peralatan kekaisaran, dan dia bahkan mendapat bantuan dari binatang iblis kuno, metodenya sangat tinggi, kita bukan tandingannya. Pemimpin Sekte tua sebelumnya terluka, dan bertarung dengan para ahli dari Sekte Black Hawk untuk beberapa hari, Ki yang dalam dikonsumsi terlalu banyak. Dan dia memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Jadi begitu, Yan Wen mengangguk, dan menoleh untuk melihat ke sisi lain. Pada saat itu, telapak tangan raksasa itu telah didorong oleh Xiao Huaylin, tetapi Xiao Huaylin sedang tidak enak badan, nyala api di jubah merahnya sudah sangat lemah, dan wajah Xiao Huaylin sangat pucat, seolah-olah dia berada di ujung tambatannya, dan naga api dipaksa oleh telapak tangan raksasa lainnya ke titik di mana sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dalam keadaan menyesal, inisiatif untuk bertarung sepenuhnya ada di tangan raksasa itu. Di bahu raksasa itu, pria berjubah hitam itu membentuk segel tangan, ki iblis mendatangkan malapetaka, dan aura raksasa itu menjadi lebih kuat. Lalu, siapa orang ini? Yan Wen akhirnya mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin tahu jawabannya. Dia. Huo Tian Wu menatap Su Yun, matanya berkedip dengan kebingungan dan rasa hormat, dan berkata dengan serius, dia pelindung baru sekte saya, namanya Su Yun, dia mengambil alih posisi pelindung King Wen Lu, dan secara pribadi ditunjuk oleh pemimpin sekte. Jika bukan karena pelindung Su melangkah maju tepat waktu, saya khawatir sekte pedang bintang teratai akan mengikuti jejak sekte Black Hawk, dan tidak akan ada lagi. Hati semua orang bergetar, dan senior Chang Hui bahkan lebih terkejut, orang ini sebenarnya pelindung sekte pedangu. Kapan sekte pedang Anda memiliki ahli yang begitu menakutkan? Tidak ada yang bisa melihat kultifasi Su Yun, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa aura raksasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika sekte pedang bintang teratai memiliki ahli seperti itu, maka posisi sekte pedang bintang teratai di Gunung Linglong juga akan naik. Aku belum pernah mendengar tentang Su Yun ini, dari mana asalnya? Zhang Lu Kuang bertanya lagi. Dikatakan bahwa dia adalah menteri penting dari Rilem Lord. Rekan pemimpin sekte, jika ada sesuatu, Tian Wu akan menjelaskannya kepada kalian semua nanti. Sekarang pelindung Su terluka, aku khawatir dia tidak akan bisa untuk bertahan lama, saya harap sesama pemimpin sekte dapat dengan cepat bergerak dan membantu saya mengalahkan pencuri ini, Xiao Huailin, dan mengembalikan sekte pedang bintang teratai saya ke perdamaian. Huo Tian Wu berkata dengan cemas sambil bersujud. Melihat itu, Yan Wen dan yang lainnya menyadari bahwa pihak mereka memang terlalu banyak bertanya, dan sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong. Yan Wen mengangguk ke arah para ahli dari berbagai sekte, semua orang mengerti, dan segera bergegas keluar, menyerang Xiao Huailin bersama. Tanpa kesopanan apapun, segala macam keterampilan mendalam terbang menuju Xiao Huailin. Ruang di sekitarnya beriak, dan kekuatan yang sangat dalam bersiul di udara. Xiao Huailin merasakannya, menoleh untuk melihat, dan berkeringat dingin. Meskipun metodenya menantang surga, tetapi saat ini, dia benar-benar kalah jumlah. Jika bukan karena Su Yun dan Raksasa, menghadapi para ahli ini, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi saat ini, dia ditekan oleh Su Yun, bagaimana dia bisa memiliki kelonggaran untuk membalas. Menindas dengan angka, bullying dengan angka, apakah orang-orang di Gunung Linglong Anda begitu tak tahu malu, begitu membosankan. Bagus, kali ini, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Di masa depan, aku, pedang nomor satu di dunia, Xiao Huailin, akan menemukan kalian semua untuk menyelesaikan masalah. Xiao Huailin melepaskan raungan marah, telapak tangannya menabrak telapak tangan Raksasa itu, melepaskan lingkaran api Qi yang dalam, mengibaskan telapak tangannya, dia kemudian mengambil kesempatan untuk mendorong kecepatannya hingga batasnya, terbang jauh. Kamu mau lari? Apa aku menyuruhmu lari? Chang Huai Senior mendengus, suaranya menyebar, menyebabkan Qi dan darah Xiao Huailin bergolak, meridian Qi bergetar seperti tali, tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia hampir jatuh dari langit. Metode ini secara mengejutkan mampu mengabaikan peralatan kekaisaran. Jika kamu berani menimbulkan masalah di Gunung Linglong, maka jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lebih baik jika kamu kembali. Pavilion Feather Moon Pavilion, Master Yan Wen berkata dengan ringan, dia mengulurkan tangannya ke depan, dan kekuatan misterius yang dekat dengan ruang meletus dari telapak tangannya, menyebabkan udara bergetar, terdistorsi seperti gelombang, dan tubuh Xiao Huailin tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yan Wen, lehernya dicengkram erat oleh Yan Wen, dan sulit baginya untuk melawan. Apa metode yang kuat? Semua orang berteriak. Seperti yang diharapkan dari ahli tertinggi di puncak Gunung Linglong. Berengsek. Xiao Huailin merontas sebentar, lalu memarahi Yan Wen dengan marah. Kemudian, dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengulurkan dua jari, dan menunjuk ke dadanya. Bang. Ledakan hebat tiba-tiba terdengar, melanda Xiao Huailin dan Yan Wen. Tuan Pavilion. Melihat ini, orang-orang dari pavilion bulan bulu dengan cemas bergegas mendekat dan berteriak. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Suaranya melayang, dan sosok Yan Wen perlahan muncul di depan semua orang. Melihat Yan Wen baik-baik saja, orang-orang dari pavilion bulan bulu santai. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan begitu kejam, dia benar-benar akan meledakkan peralatan kekaisaran. Meskipun peralatan kekaisarannya tidak hancur, itu pasti mengalami sedikit kerusakan. Aku khawatir nilainya akan turun drastis. Yan Wen mengerutkan kening. Melihat Xiao Huailin lagi, dia tidak tahu kenapa, tapi dia sudah berlari puluhan kilometer jauhnya. Penampilannya tidak lagi riang dan tidak terkendali seperti sebelumnya. Sekarang, dia dalam keadaan menyesal. Rambutnya acak-acakan, dan juga panjangnya compang kemping. Banyak bagian kulitnya terbelah, dan darah merembes keluar. Auranya lemah, dan pedang tipis berwarna merah darah di tangannya redup. Melihat itu, para ahli lainnya tidak akan melepaskannya, mereka mengepungnya, dan Xiao Huailin jatuh ke dalam pengepungan lagi. Xiao Huailin menderita serangan sengit, dan merasa sulit untuk bertahan, profound skill dan pedang di sekitarnya akan menenggelamkannya. Apakah dia menemui jalan buntu? Melihat itu, Su Yun yang berada di bahu raksasa itu mengungkapkan kemarahan yang tak terpadamkan di mata merah darahnya. Dia menyimpan seribu pedang, pedang kematian dan pedang darah merah mistik abadi, dan hanya memegang satu pedang. Api kesengsaraan. Cedera yang disebabkan oleh Tribulation Fire tidak dapat dipulihkan seumur hidup ini. Jika dia ingin membunuh, dia harus membunuhnya sepenuhnya, dan tidak membiarkan Xiao Huailin memiliki kesempatan untuk kembali. Menatap sosok merah di kerumunan, Su Yun maju selangkah dan turun dari langit. Dengan satu tangan memegang pedang, ujung pedang menunjuk lurus ke arah Xiao Huailin yang berada di tengah kerumunan, dan kekuatan profound yang tersisa di tubuhnya terbuka dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, cahaya putih yang tiba-tiba itu seperti meteor yang jatuh ke tanah, menyilaukan dan gemilang. Di ujung pedang panjang yang berkobar dan mistis, pola teratai putih bersih dan indah muncul. Xiao Huailin, ingat pedang ini. Su Yun meraung, ujung pedangnya jatuh. Kekuatan yang tak tertandingi mungkin mengejutkan Xiao Huailin, menyebabkan dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Seni pedang mematahkan hati. Su Yun mengambil kesempatan untuk mengaktifkan Sprite Shadow, menyebabkan kekuatan pedang Tribulation Fire Sword meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan pedang yang kejam membubarkan semua kekuatan mendalam lawan, menyapu semua yang ada sebelumnya, tak terbendung. Xiao Huailin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pedang darah itu diledakkan, pedang api kesengsaraan menembus ke dadanya, peralatan kekaisaran tidak bisa lagi menghentikan pedang api kesengsaraan yang menakutkan, dan langsung menembus, pedang yang berkobar menembus Xiao Dada Huailin. Seni pedang bintang teratai. Retakan. Su Yun mengaktifkan Ki yang dalam, dengan pikiran, dia berteriak. Dong. Dada Xiao Huailin segera meledak, seperti bunga teratai yang mekar, kulit dan tulangnya tergulung keluar, dan sebuah lubang transparan besar muncul di dadanya. Terima kasih telah menonton!